Sarwendah Melo pergi dari rumah pisah dengan suami dan anak. Ruben Onsu lakukan ini selama 2 hari. Semenjak kepergian Sarwendah dari rumah pada Rabu 24 November 2021, Sarwendah mengakui bahwa ia sangat melo melewati fase ini. Namun, ia harus terus berusaha melewati fase ini. Diketahui, Sarwendah pergi ke 4 benua untuk menjalani syuting. Ia akan menjalani syuting kakak beradik podcast The Lost World bersama Jordi Onsu. 4 benua yang akan dijelajahi Sarwendah yaitu benua Asia, Eropa, Afrika, dan Australia. Sarwendah pun akan meninggalkan Ruben Onsu dan anaknya selama kurang lebih 3 minggu. Ruben Onsu yang ditinggalkan oleh Sarwendah pun akhirnya mengaku sudah siap untuk menggantikan peran sebagai ibu. Dipantau melalui instastory akun Instagram Tiba di Sarwendah, at Sarwendah29. Ia mencurahkan isi hatinya yang saat ini sedang jauh dari keluarga. Sarwendah mengatakan bahwa ini adalah hari keduanya jauh dari anak-anak dan belajar menyapih. Menyapih merupakan suatu proses yang dilakukan secara bertahap sampai anak benar-benar berhenti menyusuh asi dari payudara ibu yang dikhususkan untuk Tania. Biasanya menyapih dilakukan saat anak hampir menginjak usia 2 tahun. Ia mengaku merasa melo saat harus menyapih. Melo tapi sudah harus selesai dan sangat menikmati masa-masa menyusui anak-anak full sampai 2,5 tahun dan semua langsung. Ucap Sarwendah. Semangat buat ibu-ibu yang menyusui ataupun yang berusaha menyapih, tulis Sarwendah. Ruben Onsu yang sudah 2 hari ditinggal oleh Sarwendah pun terlihat sibuk mengurusi anak-anaknya di rumah. Terlihat dari instastory akun Instagram at Ruben Onsu. Ruben Onsu tampak mendampingi ketiga putra dan putrinya. Apalagi saat Betan Peto tampil live bersama badi Ben. Ruben Onsu harus mempersiapkan secara detail persiapan onyo sebelum live. Naik ke atas panggung dan untuk pertama kalinya ditonton oleh penonton. Setelah diketahui sebelumnya bahwa pandemi dilarang untuk mengadakan konser yang dihadiri banyak penonton.